Hari ini gue sama Faros mau benerin jalanin di Bekasi Ini adalah salah satu jalan utama yang lumayan rusak dan banyak lobangnya 24 jam jalan ini gak pernah sepi dan gak sedikit juga yang jatuh karena lobang Ini gue sama Bang Faros mau langsung coba kejar Soalnya kita cuma punya waktu 4 jam sebelum rumbu Let's go kita benerin jalan yang pertama Tadinya kan bekas Jadi asfal waktu itu dihujanin Tapi belum ada yang benerin Belum ada yang benerin Lobang kecilnya ini ya sebenernya gede juga sih Tapi kalau dibandingin sama itu ya Lihat sendirilah itu segede apa Tapi ada yang lebih gede lagi Lobang di hati aku Mas jalanan yang di depan situ tuh udah rusak Dari kapan sih? Dulu main lo Oke Besok udah gak gitu lagi Baru aja kita mulai ngerjain tiba-tiba ada motor lawan arah mau nabrak kita coba Benerin jalan aja mau ditabrak Aduh bingung gue Pernah Bapak nolongin Banyak bucilaka Tering nolongin orang Jatuh disini Jatuh disini Semoga gak lagi ya Pak kita benerin hari ini EG Pak ya Eh jatuh Celaka Ini topinya celaka tuh Gara-gara lobang Ini gue lagi diajarin aspal nih Salam paras Ini namanya pupuk Jujur gue kira benerin jalan tuh susah Ternyata sesimpel ini Hancur lagi Ini mah buat apa nih benerin Aspalnya belum kering Trog gedenya lewat lagi Kenapa cobaannya begitu banyak untuk meneran jalanan Itu liat yang antri baik banget Sumpah ini Ya Allah semoga bisa Let's go kita ratain lagi Udah gak rusak lagi Udah kita tambel-tambelin Udah kita benerin Jadi udah gak rusak lagi Yes Nice Gue bukan kontraktor Gue gak ngerti jalan Tapi ini kita pilihinnya Yang kualitasnya lumayan lah ya Jadi setahun tahan kok Kuat gak saspalnya Sekarang kita benerin Lobang kedua Lobang terbesar sebekasi Gak sih gue gak tau Gue hitung berapa langkah ya Satu Dua 18 langkah dari sini sampe situ Bayangin gimana orang kemacet disini Kenapa sih konten gue gak yang simple-simple aja gitu Gue capek ya tau gak jam 2 pagi Tapi gak apa-apa Oh iya Yang penting penduduk Bekasi gak ada yang kecelakaan Karena lobang-lobang di jalan ya Liat Saya dinyamukin Seorang konten creator meninggal Dan member darah Karena benerin jalanan Jalanan udah bener Udah bisa dilewatin truk tuh Udah gak masalah Udah gak usah ngeram-geram Udah gak ada yang jatuh lagi Kita langsung ke lokasi kedua Semoga keburu hari ini Di lokasi kedua Ada 3 lobang lagi yang lumayan gede Ini juga salah satu jalan utama nih Soalnya deket banget sama aksi tol Jadi ini tuh jalanan rusak udah lama Gue hampir tiap hari Lewat jalan sini Ini berarti ribuan orang lainnya juga Jalan sini ya Jadi hari ini kita mau benerin Biar gak ada yang kecelakaan disini Gue bang Farah sama tim langsung buru-buru nyewatin jalanan ini Soalnya udah hampir pagi nih Ini panas sih jujur Jalanan rusak aja gue benerin apalagi muka kamu Eh hati kamu maksudnya Bang Hario disini tuh kalau nyetir Selalu nerobos lobang gitu Jadi ini biar mengurangi tingkat kecelakaan Hario Arbito Dan pengendara Bekasi lainnya Karena kebetulan saya kalau keluar tuh lewat sini Itu tuh asal lo tau lo isi-isi properti tuh sampe tebalik Kamu udah lewat sini deh Kacau Gue gak boleh beli mobil saya dan Caking capeknya benerin jalanan Bekasi pada nyerah terlihat Jadi sebenernya gue sama Farah situ mau nyalek Jadi Kota Bekasi Gak lah bercanda kita emang cuma mau benerin aja nih jalan Akhirnya selesai juga dua jalanan kita benerin Semoga bermanfaat